Intro Dilansir dari portal Islam Tulisan Zeng Weijan Bebasnya Mustafa dan Lius Sungkarisma Dua hari lagi lebaran tanggal 5 Juni Jakarta sudah sepi pukul 8 pagi Sambil baca whatsapp saya ngebut di jalan tol Komandan Sufmi Dasku Ahmad dari Gerindra Sedang di jalan menuju ke Mapolda Metro Jaya Hari ini orang-orang sudah liburan di kampung Komandan Don Dasku berencana mengeluarkan Mustafa Nahrawardaya Lius Sungkarisma dan puluhan pemuda yang diduga terlibat insiden 2122 Mei Penjara Polda Metro belum buka Waktu besok mulai pukul 10.10 pagi Keluarga para tahanan menunggu Ada seorang ibu setengah bayar Anaknya kena pasal pornografi Dia kenal Egi Sujana dan Lius Sungkarisma Dia bilang keduanya mengerikan Tapi baik dan lucu-lucu kasus mereka Makar Lawyer akta seperti Hendar Samarantoko Julian Panjaitan, Jack Piliang, Anggi Tanjung, dan Victor Dacosta Sudah berada di sekitar Kopitiam Hendar Samarantoko memimpin tim kuasa hukum Lius Sungkarisma Sekaligus anggota BPN Direkturat Hukum dan Advokasi Di Markas Direkturat Hukum dan Advokasi di Jalan Cokro Minoto Para lawyer seperti Sari Nurmala, Jack, Hamid, dan Soraya Semalaman mengerjakan berkas dan surat permohonan penangguhan penahanan seratusan orang Sejurus kemudian Yap Honggi dan Martin Ma datang Mereka sudah janjian dengan keluarga Lius Sungkarisma Pintu antrian penjara dibuka Keluarga antri masuk Istri dan Putra Bulsul Lius Sungkarisma sudah merapat Mereka masuk satu persatu Tertib Saya tidak gabung dengan tim besuk Tetapi gabung dengan tim lawyer Komandan Dondasko telpon Dia sudah di depan ruang administrasi Kami segera mengikuti Komandan Dondasko Memasuki gedung penjara dan berbelok Menuju ruang kerja Direktur Tahanan Polda Metro Ajun Komisaris Besar Polisi Barnabas AKBP Barnabas segera memanggil Lius Sungkarisma Yang sedang menerima besukan di atas sehelai tikar Di samping lapaknya Egi Sujana Tiga orang petugas merekam dengan handphone Lius Sungkarisma masuk ruang kerja Direktur Pakai baju oranye dan celana pendek Dia tidak tahu hari ini akan dilepas Komandan Dondasko memberitahu bahwa Dia ditugaskan Pak Prabowo Untuk jadi penjamin Lius Sungkarisma Mustafa dan ratusan tahanan Insiden 21-22 Mei Lius Sungkarisma tampak lebih kurus Tepat dua minggu lalu dia ditangkap Beratnya turun 8 kg Dia menolak menjawab saat diinterrogasi penyidik Matanya terbejam ketika ditanya petugas Dia gerakkan jari telunjuk ke mulutnya Dan Lius Sungkarisma mengaku darah tingginya fluktuasi Harus rutin diperiksa di klinik Sebelumnya polisi menolak memberi akses sembahyang malam Lius Sungkarisma ngamuk Teriak-teriak membuat kegaduhan Melempari pintu sel isolasi maksimum sekuriti Dengan botol susu Sewaktu pas-pasan Pas-pasan dengan Ratna Sanupai di halaman penjara Ratna berbisik bahwa dia dilarang bicara dengan Lius Makanya dia melengos dan pergi Pertemuan di ruang kerja Direktur Tahanan Polda itu Berlangsung sekitar 30 menit Lius setuju diberi penangguhan penahanan Berkas di proses Komandan Dondasku mengistusikan supaya Hendar sama Rantoko dan saya ikut ke Baras Krim Pengacara lain mengerjakan proses administrasi Permohonan penangguhan penahanan Lius Sungkarisma Dan sekitar 40-an pemuda yang ditahan di penjara Polda Metro Jaya Jalan lancar For Raider mengacar sampai Truno Joyo Komandan Cybercrime Baras Krim menyambut Komandan Dondasku Mustafa Nahrawadaya alias netizen Tofa Ada di ruang samping Saya mendamping Komandan Dondasku menemui Mustafa He is a good friend of mine Orangnya lucu, cerdas, dan baik hati Pertemuan singkat Karena Dondasku diminta ke Kertanegara 4 Pak Prabowo sudah tiba di sana Selagi dalam perjalanan menuju ke Kertanegara 4 Berita pembebasan Mustafa mulai merebak Pengacara Lucy Daiva membuat video dan diposting di Youtube Mustafa Nahrawadaya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Tito Karnavian Sekitar 1 jam Saya dan Hendar sama Rantoko menunggu rapat tertutup Antara Pak Prabowo dan Komandan Dondasku Para ajudan sedang bersiap mengawal Pak Prabowo ke Cikeas Dari Kertanegara 4 Komandan Dondasku tidak langsung ke Mapolda Metro Jaya Tapi belok menuju Polres Jakarta Barat Kapolres Jakarta Barat Kompes Hengki Hariyadi menerima kedatangan Rupanya dia orang Lampung Adik kelas anggota Dewan Terpilih Habibur Rahman dari Dapil Jakarta Timur Menurutnya ada sekitar 189 orang terkait insiden 21-22 Mei yang ditahan di Se-Antero Polsek dan Polres Jakarta Barat Angkanya terus bertambah Pengerjaan masih terus dilakukan Kapolres Hengki Hariyadi dan Komandan Dondasku Sepakat menangguhkan penahanan kepada mereka yang tidak membawa senjata tajam Proses penangguhan penahanan dilakukan bertahap Akibat proses administrasi dan penyortiran Komandan Dondasku mendekankan Supaya mereka yang berasal dari luar Jakarta diprioritaskan Sehingga mereka bisa berlebaran dengan keluarga Kapolres bersedia bekerjasama dengan Hendar sama Rantoko Untuk urusan teknisnya Alhasil ada 58 orang tahanan yang akan dikeluarkan di tahap pertama hari ini Dari Mapolres Jakarta Barat Kami kembali ke Mapolda Metro Jaya Komandan Dondasku memastikan proses administrasi Penangguhan penahanan berjalan lancar Lalu dia meluncur kembali ke Kertanegara 4 Lius Sungkarisma sedang medical check up Banyak wartawan Rupanya berita soal ini sudah menjadi headline news Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!